memutuskan untuk mengasingkan diri di pulau paradise dan tidak ingin ikut campur dalam peperangan dunia manapun bahkan beberapa dari mereka diubah menjadi titan dan dikirim ke pulau paradise Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Tokunimo di video kali ini seperti biasa kita akan membahas mengenai diskusi anime dan di video kali ini saya akan membahas mengenai alasan kenapa Aaron melakukan rambling kepada seluruh dunia di akhir season kemarin, Aaron dan teman-temannya akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya mereka adalah orang yang dibenci oleh satu dunia mereka dianggap sebagai bangsa keturunan para iblis kemudian di final season besok, Aaron akan melakukan rambling dan meratakan seluruh dunia lalu rambling itu apa? kalau diartikan secara herfiah, rambling itu artinya ya gemuruh namun konteksnya di Attack on Titan rambling artinya adalah Aaron yang membangkitkan ribuan kolosal titan yang tersembunyi di dinding pulau paradise untuk menginjak-nginjak seluruh dunia bisa dikatakan rambling ini adalah kiamat bagi dunia pilihan kematiannya hanya ada dua pertama, kalian diinjak-injak seperti ayam geprek yang kedua, kalian akan mati terpanggang karena uap panas yang dihasilkan oleh kolosal titan lalu sebenarnya apa alasan Aaron melakukan rambling? nah sebelum saya melanjutkan video ini, saya tegaskan dulu kalau konten ini mengandung spoiler jadi untuk teman-teman yang belum membaca manganya dan hanya mengikuti animenya saja saya sarankan untuk berhenti menonton sampai disini saja tapi jika kalian tidak masalah dengan adanya spoiler maka lanjutkan saja menonton videonya nah tanpa bahasa basi lagi, mari langsung saja kita membahasnya alasan pertama adalah rasisme kepada bangsa Eldia yang sangat parah di berbagai lapisan usia jika kalian ingat sikap Gabi di episode awal season keempat kalian akan melihat kenyataan yang begitu mengerikan dan fakta mengerikan tersebut adalah fakta bahwa Gabi dan anak kecil lainnya yang ada di Marley itu dicuci otaknya untuk menganggap bahwa bangsa Eldia adalah bangsa keturunan para iblis terutama bangsa Eldia yang tinggal di pulau paradise hal tersebut tentu saja membuat Aaron sangat terpukul dan bersedih ia merasa bahwa bangsa di luar pulau paradise sudah sangat keterlaluan dalam membenci bangsa Eldia meskipun pada masa lalu memang bangsa Eldia ini berperilaku kurang baik tapi karena Raja Fritz ini sudah menghukum dirinya dengan mengungsikan diri kepada seluruh pengikutnya di pulau paradise harusnya itu sudah menjadi hukuman yang cukup bagi mereka tapi bangsa lain belum cukup puas melihat bangsa Eldia ini kesusahan alasan kedua, bangsa Marley tetap bertindak licik meskipun Raja Fritz sudah bersumpah untuk tidak mengganggu dunia sebenarnya Raja Fritz ini sudah memutuskan untuk mengasingkan diri di pulau paradise dan tidak ingin ikut campur dalam peperangan dunia manapun lalu ia juga mencuci seluruh penduduknya untuk kehilangan ingatan bahwa di luar dinding itu ada kehidupan normal menggunakan kekuatan dari founding titan namun meskipun sudah melakukan hal ekstrim seperti itu bangsa Marley tetap merasa belum cukup mereka merasa belum puas sehingga mereka tetap ingin memusnahkan bangsa Eldia yang ada di pulau paradise atas alasan itulah bangsa Eldia yang hidup di Marley ini diintimidasi bahkan beberapa dari mereka diubah menjadi titan dan dikirim ke pulau paradise jadi kalau kalian ingat di season awal Attack on Titan sebenarnya para titan yang ada di luar tembok pulau paradise itu adalah orang-orang dari bangsa Eldia yang ada di pulau Marley 3. Ide dari Jake dinilai sangat lamban Jake atau kakak Aaron ini sebenarnya sejak awal sudah mempunyai rencana rahasia untuk menyelamatkan bangsa Eldia dan untuk melancarkan rencananya tersebut ia membutuhkan kekuatan founding titan yang dimiliki Aaron oleh karena itu ia merancang berbagai rencana mulai dari A sampai Z sehingga dia juga tidak ragu untuk mengkhianati Marley dan mulai membela pasukan paradise dan rencana Jake disebut sebagai rencana euthanasia dengan menggunakan kekuatan founding titan Jake berencana mengambil reproduksi dari seluruh bangsa Eldia sehingga dengan cara tersebut perlahan tapi pasti bangsa Eldia akan mengalami kepunahan karena mereka tidak bisa berkembang biak tidak bisa mempunyai anak tapi karena hal tersebut lah yang membuat Aaron menilai bahwa rencana Jake ini lambat rencananya ini butuh bertahun-tahun dan Aaron tidak menyetujuinya alasan keempat Aaron mengetahui masa depan yang tidak kita ketahui salah satu kemampuan dari Attack Titan adalah kemampuan untuk melihat masa depan kalau kalian ingat hal ini pernah ditujukan bahwa Aaron Kruger itu pernah menyebutkan nama Mikasa dan juga Aaron padahal mereka saja belum dilahirkan nah hal yang sama juga bisa terjadi dengan Aaron meskipun hal ini tidak dijelaskan secara gablang di manga Aaron mungkin saja mengetahui masa depan yang akan terjadi ketika dia melakukan rambling karena pada awalnya dia sendiri ini sebenarnya tidak setuju ketika rambling ini dilakukan dulu ia menganggap bahwa jalan ini adalah jalan yang penuh kekejaman meskipun pada akhirnya ia melakukan hal itu juga nomor 5 bangsa Eldia harus mendapatkan kebebasan yang seutuhnya sama seperti bangsa-bangsa lain Aaron mempunyai cita-cita bahwa bangsa Eldia harus mempunyai kemerdekaannya sendiri bangsa Eldia harus hidup dan memiliki hak yang sama dengan bangsa-bangsa lain meskipun mereka mempunyai sejarah yang mengerikan yaitu dengan bisa mengubah manusia menjadi titan tapi Aaron juga mempunyai cita-cita bahwa ia ingin dihormati bahwa bangsanya ingin dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi kebencian bangsa lain terhadap bangsa Eldia ini sangat besar bahkan anak-anak itu dicuci otaknya untuk membenci bangsa Eldia yang dinilai sebagai bangsa dari keturunan para iblis sehingga menjadi masuk akal bahwa Aaron menginginkan rambling guna menyelamatkan bangsa Eldia supaya bangsa Eldia tidak diinjak-injak dan tidak dihormati seperti kemarin-kemarin ia menginginkan bangsa Eldia yang bebas dan menentukan nasib mereka sendiri bahkan mereka juga berhak untuk tetap hidup tanpa menjadi bahan candaan atau bahan hinaan bangsa-bangsa lain nah itu tadi adalah 5 alasan kenapa Aaron melakukan rambling yang bisa disimpulkan jika keputusan Aaron ini adalah keputusan yang terpaksa untuk mengubah keadaan tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? apakah kalian mempunyai teori sendiri? silahkan tulis di kolom komentar di bawah akhir kata terima kasih sudah menonton video ini gak akhir, sampai jumpa di video selanjutnya daaah selamat menikmati